Kebanyakan masalah kalau dimasukin ke hati, dipendem nanti jadi stres, depresi, malah bisa jadi penyakit. Dan ini saatnya untuk belajar skill, ya sudahlah. Hai guys, it's me Jay and let's talk about our life. Apakah kamu orang yang pemikir dan mudah tersinggung dan dimasukin ke hati setiap ada masalah? Capek nggak sih terlalu mudah baper kayak gitu? Suka sakit kepala nggak? Kalau sakit kepala aja sih masih mending ya. Tapi kalau bener-bener sakit hati banget, dendam, terus berlarut-larut ya dalam kekecewaan. Bisa jadi itu menimbulkan penyakit-penyakit yang kritis. Dan akhirnya kan sayang banget ya. Hidup kita jadi nggak bisa produktif cuma karena hal-hal yang sebetulnya bisa kita atasi gitu. Nah itu adalah hal yang gue pajari dalam hidup ini juga. Kadang it's good buat jadi orang yang kritis, yang suka berpikir kayak kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa dia begitu sama gue? Kok dia begitu sih? Salah gue apa ya? Dan sebagainya. Seringkali itu diperlukan banget sih. Jadi kita bisa mencari akar permasalahannya dan mencari solusinya juga. Tapi yang gue mau bahas disini adalah kondisi dimana kalau kamu sedikit-sedikit gampang kecewa sama orang, sedikit-sedikit gampang marah sama orang, sedikit-sedikit gampang tersinggung yang sebetulnya itu malah nyusahin dan ngusak diri sendiri kita. Dan di sisi lain juga itu jadi mencari waktu kita karena kita mengintertain rasa kecewaan kita alias playing victim. Padahal waktu kita tuh bisa kita gunakan untuk orang-orang yang lebih worth, yang menghargai kita, yang sayang, support sama kita. Dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh lebih bermanfaat pastinya. Daripada hanya memikirkan atau baper-baperan terus. But I know untuk orang yang mudah masuk ke hati, itu gak gampang ya untuk terima kekecewaan dalam hidupnya. Dan by the way yang gue bahas ini in general ya, gak cuma sakit hati atau baper dari orang lain aja. Tapi gak sedikit kan di antara kita yang suka kecewa dan baper juga bahkan sama diri kita sendiri. Karena tidak mendapatkan apa yang kita mau kayak jodoh, pekerjaan, project, barang misalnya dan sebagainya. Yang efeknya bikin kita kayak super sad, stress, bahkan playing victim. Cake banget sih itu, ya gak sih? Nah, gue belajar ilmu, ya sudah lah. Emang ini terkesan cuek ya, gak pedulian. Tapi ya sudah lah itu menurut gue gak 100% negatif loh. Ada waktu dimana-mana kita perlu banget pakai skill, ya sudah lah ini gitu. Fungsinya apa? Fungsinya tentu untuk kesehatan mental, jiwa, dan raga kita sendiri. Dari lingkungan dan orang-orang yang toxic di sekitar kita. Dari lingkungan yang gak bermanfaat untuk kita. Atau menghindari kita dari baper-baper yang gak jelas. Misalnya dari komen-komen netizen di media sosial, ya yang kita pun sebenarnya gak kenal sama mereka. Mereka juga gak tahu hidup kita, ya kan? Tapi jempol mereka bisa bikin kita stress dan sakit hati. Bener gak? Banyak gak yang kayak gitu, ya kan? Yang omongan netizen aja dibaperin, ya capek sendiri lah ujung-ujungnya. But that's the real life di masa ini, guys. Bayang anak-anak muda yang udah stress, depresi karena tuntutan atau penelian dari orang lain. Gak dikit banyak yang dimasukin ke hati, ya kan? Dikit-dikit dibaperin. Ya disinilah pentingnya untuk belajar ya sudahlah. Ya sudahlah ini semuanya tentang mindset. Jadi kita bisa melawan kebaperan kita itu dengan mindset kita. Pastinya kita perlu belajar untuk menanamkan pikiran-pikiran yang memberikan efek positif untuk diri kita. Misalnya, contohnya kayak, ah ya sudahlah. Mungkin dia lagi emosi atau dia lagi menghadapi atau punya bad day. Lagi ada masalah di kantor maybe. Abis dimana sahabat bosnya. Jadi dia gak sengaja omongannya jadi nyelekit ya. Karena gak bisa nahan emosinya. Ya it's okay lah. Toh juga omongan dia, gue gak merasa seperti itu. Atau juga mungkin ya sudahlah. Orang-orang pada komen negatif, pada nyerang gue di Instagram, TikTok, ataupun itu. Mungkin mereka lagi nganggur, ya kan jadi stress. Mereka gak ada kerjaan, jadi cari-cari kerjaan ya dengan cara ngata-ngatain orang misalnya. Ya it's okay lah, gak ngarus juga buat hidup gue. Toh juga gue gak kenal sama mereka, ya kan. Tapi ya sudahlah, dia fitnah gue. Cukup tau aja lah ya. Gue gak mau ambil pusing lah. Orang yang kenal gue juga tau gimana gue aslinya. Dan gue bersyukur, gue jadi tau karakter dia seperti apa sekarang. Ya sorry, kita jaga jarak dan sebagainya. Itu tiga contoh simple untuk belajar skill ya sudahlah. Jadi ya sudahlah ditambah dengan pikiran positif. Jadi biar buat kita juga jadi enteng gitu. Gak semua kita baperin. Dan buat kita jadi ada filternya juga gitu. Hal-hal mana yang bisa kita kasih ruang. Kita kasih ruang lebih untuk kita pikirkan. Ya I know it's not easy at all. Tapi bisa kok kita latih untuk belajar lebih logo. Dan juga kita melatih empati kita juga sama orang. Jadi kita bisa tetap berbuat baik meskipun dijahatin sama orang. Percayalah Tuhan yang akan bela kita gitu. Kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Tapi harus kita balas dengan kasih. And siapa tau how you respond. Them itu malah bisa mengubahkan orang-orang yang mereka-mereka ini. Yang jahat sama kita. Ketika kita tidak terpancing. Ya kan. Kita tidak emosi. Kita malah ngampuni mereka. Mengasihi mereka. Mereka bisa berubah. Who never know. Kadang-kadang orang-orang yang jating kita itu. Ya pasti. I'm sure. Mereka punya luka lama. Yang belum selesai di masa lalunya gitu. Jadi dirinya itu kayak penuh dengan amarah. Tau kan. Hurt people. Hurt people. Orang bersakiti cenderung akan menyakiti orang lain juga. Orang-orang sekitarnya terutama. Baik. Dengan sengaja. Ataupun tanpa disengaja. Makanya dengan skill ya sudahlah ini. Menurut gue itu bisa memutus serantai hurt people, hurt people ini. Kalau kita tidak kecewa. Kita tidak akan mengecewakan orang lain. Ya kan. Kata-kata kita. Sifat dan perbuatan kita. Akan penuh dengan kasih. Ya so guys. I hope this video bisa sedikit membantu kamu yang mudah tersinggung. Yang gak membah peran. Yuk. Capek yuk. Belajar untuk ya sudahlah ya. Move on ke hal-hal yang lebih penting aja. Belajar untuk berempati juga sama orang-orang. Dan memaklumi orang-orang yang ya yang mereka masih penuh dengan kecewaan. Belum bisa terima dirinya. Belum bisa tinggal masa lalunya. Belum bisa embrace dirinya apa adanya. Ataupun juga mereka sedang menghadapi hal yang berat, depresi, orang-orang yang berdua dengan masalah, amarah. Ya pasti mereka juga akan jadi toxic. Ya kan. Jadi kalau kamu gak mau jadi toxic. Ya sudah kan lah. Orang-orang toxic itu. God bless you guys.